Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jalan-jalan di salah satu yayasan Islam yang ada di kota Timika Yaitu adalah Yayasan Yapis Kebetulan kami berada di SMP-nya Yaitu adalah SMP Yapis Jabang Timika Sahabat Dai, kita akan melihat situasi di SMP Yapis Jabang Timika ini Karena kenapa sahabat Dai, salah satu kita akan kunjungi Yaitu adalah gudangnya ilmu Yaitu adalah perpustakaannya Karena perpustakaan adalah merupakan gudangnya ilmu Dan bagaimana kita bisa melihat bagaimana siswa bisa cerdas Kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan Ayo, Sahabat Dai, kita sudah sampai di perpustakannya Ayo, kita langsung masuk yuk Kita melihat keadaan perpustakaan yang ada di Alhamdulillah, Sahabat Dai, kita sudah ada di dalam perpustakaan Yapis Oleh karena itu, ayo kita bincang-bincang dengan penjaga perpustakaannya Karena saya lihat perpustakaannya sangat indah, sangat tertata rapi Oke, kita ketemu dengan penjaga perpustakaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kita sudah bersama dengan bapak penjaga perpustakaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Stad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Stad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, perkenalkan saya, Sahabat Ruddin Finalis Aksi Indonesia Tahun 2020 Kebetulan kami ingin bertanya Karena sepengetahuan kami bahwa ilmu itu adalah didapat oleh siswa daripada membaca Bagaimana kita lihat minat siswa di SMP Yapis ini dalam meningkatkan minat bacanya di perpustakaan ini Di SMP Yapis ini, ini minat baca adik-adik itu sangat luar biasa Karena setiap jam istirahat, itu langsung adik-adik borong sampai full di sini tempat Sampai hampir tidak ada tempat untuk ini Dan kalau apalagi sekarang kurikulum 3 2013 Itu sangat mendukung adik-adik untuk membelajar Jadi saat ada tugas, langsung datang ke perpustakaan Jadi di sini kak, kakak mau tanya Di sini buku-buku apa saja yang ada kak di sini kak? Oh iya, jadi di sini kak, kalau di sini itu bukanya sangat beragam ya kak Kayak di sini kita lihat, di sini ada ensiklopedia Ini buku-buku apa, ini bagian kamus Kamus-kamus ini ada bahasa Inggris, Arak, Kamus Kamoro Kamoro pun ada yang nyokos dari bahasa Inggris, Arak, Indonesia, itu lengkap-kak Bahkan kamus daerah pun kita ada Apalagi kita kan di daerah Papua, ini ada Kamus Kamoro Kamoro Indonesia sama Amungsa, Amungka Indonesia Oh iya kak, ya, jadi bagusnya pemerintah di sini kak ya, karena ada buku khusus untuk bahasa ya Bahasa asli di sini kak, dikasihkan kepada sekolah untuk dipelajari untuk siswa-siswi kak ya Jadi memang bagus kak ya, karena di sini adalah bahasa-bahasa yang kita tidak tahu Mungkinlah itu keanekaragaman bahasa daripada orang-orang Indonesia Karena di sini ada bahasa Kamoro, yang mana ini bahasa Kamoro merupakan bahasa dari mana kak ya Pegunungan atau pantai kak ya Oh kalau di sini tuh ada dua, yaitu Amungkal sama Kamoro Kalau Amungkal ini di daerah gunung, sedangkan Kamoro ini bagian pantai Oh bagian pantai kak ya, jadi adik-adik sudah bisa menggunakan bahasa Kamoro dengan bahasa Amungkal kak ya Ya, kurang lebih setidaknya dikit-dikit Ya, begitu kak, betul Di samping itu kak, di samping Kamus ada tidak di sini buku agama yang karena kita kan lebih cenderungnya ke agama kak Di sini buku agamanya ada ya kak ya? Di sini ada Ya kak Buku agamanya di mana ya kak ya? Untuk agama ini ada, untuk pembelajarannya Ini kalau, ini hanya khusus untuk pembelajaran saja Ya untuk umumnya ya Untuk umumnya ya Ya khususnya kak gimana kak? Ini sekarang sudah ada di umumnya ya kak ya? Kalau agama ini Ya khusus kak ya Ya kaya ilmu bitah, wali-wali Ya kak Apa semuanya ada di sini kak? Oh saya sangat tertarik kak dengan salah satu buku ini yaitu adalah buku Gresik ya kak ya sejarah bandar dagang dan jejak awal Islam kemudian historik abad ke-13 sampai ke-17 Oh ini ya kak ya jadi adik-adik disini kak ya Alhamdulillah kayaknya untuk buku-bukunya sangat terpenuhi untuk menunjang pembelajaran mereka karena saya lihat mana juga dengar kabar bahwa salah satu juga yayasan terlama ya kak ya yang pertama ya kak ya ya betul SMP yaitu adalah Yapis ya kak Yapis itu sendiri adalah merupakan yayasan terlama di Papua Oke Kak terima kasih atas waktunya kak memberikan kesempatan bisa berkunjung di tempat kakak mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan adik-adiknya kakak di sini bisa bermanfaat menjadi anak yang soleh dan soleha khususnya bisa mencapai cita-citanya demi mengembangkan demi membanggakan membawa nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional sekian kak kami pamit kak ya Assalamualaikum kak Oke sahabat lain kita telah berkunjung di perpustakaan daripada SMP Yapis sekarang kita melihat bahwa pada saat ini adalah penerimaan siswa baru jadi kita mau melihat kita dulu kuliti dulu sedikit daripada panitianya penerimaan siswa barunya yang ada di SMP Yapis sudah berapa banyak siswa yang mendaftar disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat da'i Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat penerimaan siswa baru Oleh karena itu kita langsung saja tanya-tanya kepada panitianya karena kebetulan ada penitianya disini dan kita langsung kenal saja dengan penitianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Atas nama siapa ya Mbak ya Anissa Anissa, oke Kak Anissa, minta maaf sebelumnya kami dari jalan-jalan Islam ya Sahabuddin kebetulan mau bertanya nih Karena sepengetahuan kami bahwa IAPIS ini adalah merupakan salah satu Yayasan Tertua di Tanah Papua Maka kami ingin tanya bincang-bincang sudah berapa siswa baru yang terdata? Yang sudah ambil formulir sekitar 89 Wow banyak sekali ya Alhamdulillah ternyata peminatnya banyak juga ya Iya Kalau yang sudah mengembalikan formulirnya sudah berapa Kak? Sekitar 63 63 63 Berarti ternyata ya peminatnya juga masuk di Yayasan Islam IAPIS Alhamdulillah Karena memang juga Kak ya prestasinya luar biasa sampai di internasional Ya karena sudah akreditasinya tinggi ya Oh ya akreditasi sekarang sudah akreditasi Ah Kalau boleh tahu Kak apa namanya ini salah satu visi dan misinya yang bisa menjadikan SMP IAPIS ini dipromosikan sehingga siswa Banyak-banyak membeludah salah satu kegiatan apanya Kak misalnya pramuka Kak Kalau di IAPIS ada 4 kegiatan ekstrak kulir-kulir yang dibanggakan salah satunya itu Tramben Iya Kak Pramuka, PNR dan kesenian seperti kasida, tari-tarian seperti itu Iya Kak Kemudian Kak yang selalu membawa juara itu biasanya? Apanya Kak yang membawa juara? Paling banyak Tramuka Kalau diundang dari setiap acara pemerintah paling sering Drumband Iya Kak Ya itu sih Oh jadi Drumbandnya ini Kak setiap ada acara TV di pemerintahnya pasti dipanggil Kak ya Iya Karena memang saya lihat memang Drumbandnya luar biasa Kak ya Oke Kak Jadi ternyata di sahabat KAI ternyata di SMP IAPIS ini di tahun ajaran baru ini Alhamdulillah sudah 80 yang ambil formulir berarti luar biasa Ternyata sekolah swasta Yayasan Islam juga Alhamdulillah bisa berkembang Sahabat KAI mohon doanya semoga anak-anak kita yang sekolah di SMP IAPIS ini Menjadi anak yang soleh terkhususnya juga semoga SMP IAPIS ini bisa berkembang dan bertahan menjadi Yayasan tertua di tim IKA Oke terima kasih Kak ya saya cakap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam